bocah itu lagi main sama boneka bonekanya tapi si bocah gak ngerti gimana cara mainnya dia pun mukul-mukul bonekanya aja deh dan ternyata bonekanya hidup dong boneka kecaki ini mencoba mengajak temannya keluar dari kamar tapi sayangnya gak berhasil dong dan boneka kecaki ini mencoba kabur dari kamar dengan cara mainan ini dong guys dan akhirnya dia berhasil keluar dari kamar tapi sayangnya diambil lagi deh sama tuh bocah dan tuh bocah nyakitin lagi deh boneka itu dan boneka itu pun ngelempar sesuatu dan mengenai ke ibu si bocah dan tersadar ibu si bocah pun ngedeketin anaknya dan ngeliat anaknya lagi nyakitin boneka caki itu dan ibu pun mengambil boneka caki itu guys dan si ibu tersadar kalau itu adalah boneka kesayangannya dulu waktu kecil di suatu tempat ada cafe dimana pemiliknya seorang wanita bernama Kat Kat selalu melaini pelanggannya sendirian dong guys dia pun tampak rajin dan gesit banget ya karena terlalu bersemangat dalam bekerja Kat pun sampai tersandung tangga dong dan membuat kakinya terkilir kasihan banget ya tiba-tiba ada robot putih yang membantu menolongnya dan membantu menyembuhkan kakinya Kat robot putih ini pun membantu menyembuhkan kakinya Kat dan menyuruhnya untuk beristirahat karena Kat nggak mau kehilangan pelanggannya robot putih itu pun menggantikan Kat selama masa penyembuhan tapi Kat nggak percaya dong akhirnya dia memasang CCTV di kucingnya tapi sayangnya hal itu gagal guys karena kucingnya memainkan CCTVnya by the way kalian tahu nggak nama karakter robot putih itu coba komen ya guys lanjut part 2 robot putih pun melayani pelanggan dengan sangat lambat hal itu pun membuat para pelanggannya akhirnya kesel dan jenuh dong akhirnya Kat pun turun tangan dan membantu melayani pelanggan secara diam-diam tanpa pengetahuan si robot putih tapi akhirnya ketahuan juga dong sama si robot putih dan robot putih pun nyuruh Kat istirahat tapi sayangnya Kat bantuin lagi secara diam-diam hal itu pun terus dilakukan secara terus menerus sampai akhirnya Kat kesel dan bilang sama si robot putih kalau dia udah merasa baikan tapi lagi-lagi dia kesandung dong dan membuat kakinya makin parah Kat pun menjelaskan ke si robot putih kalau dia nggak mau kehilangan pelanggannya nggak mau tokonya tutup dong tapi robot putih pun bisa menjelaskan kepada Kat dan dia ngasih tahu video rekaman CCTV kalau semua pelanggannya pengen Kat beristirahat supaya cepat pulih dan sehat kembali by the way kalau kalian punya temen kayak si robot putih kalian seneng atau nggak guys coba komen ya debu-debu ini tinggal di rumah kosong dan mereka bakal segera dimusnahkan sama si cewek ini menggunakan vacuum cleaner debu-debu pun langsung lari ketakutan dong mereka lari terbirit-birit tapi sayangnya salah satu dari mereka ada yang masuk dong ke dalam vacuum cleaner salah satu temannya pun berinisiatif buat mencabut kabel alat tersebut dan berhasil dong untungnya ya cewek pun kebingungan kenapa tiba-tiba alatnya mati ketika si cewek sedang lengah salah satu debu masuk dong ke alat vacuum cleaner dan berusaha mengeluarkan temen-temennya yang masuk ke dalam alat tersebut akhirnya mereka berhasil keluar dong dari alat tersebut tapi sayangnya ketika baru keluar alatnya dinyalain lagi deh salah satu temennya ada yang masuk lagi deh ke dalam vacuum cleaner itu akhirnya debu-debu itu pun bekerja sama untuk melawan si cewek itu guys si cewek itu pun akhirnya jatuh kelilit kabel dan masuk ke dalam vacuum cleaner dan vacuum cleanernya ditendang keluar deh sama debu-debu itu menurut kalian debu-debunya jahat atau baik ya kucing orang ini tertarik dengan rumah misterius itu dia pun mencoba masuk tapi sayangnya pintunya terkunci kucing itu pun mencoba memanjat pohon dan masuk lewat loteng dia pun berhasil masuk tapi sayangnya banyak barang-barang yang dia rusakin dong disana dia bertemu dengan tikus si tikus takut dengan kucing kucing pun juga takut dengan tikus dan kucingnya pun mengejar si tikus sampai ke lantai utama dan dia bertemu dengan kelinci yang sehat dia pun ditendang sampai keluar deh sama kelinci itu karena di luar hujan dia pun masuk lagi deh ke rumah itu dan sekarang dia masuk ke ruang basement tiba-tiba kucing orang itu melihat seorang kakek tua yang sedang berbicara dengan robot dan hewan-hewan peliharaannya dia bercerita tentang sirkus terbaiknya pada masa lalu tiba-tiba terdengar suara dari balik pot dong dan ternyata ada si kucing orang itu guys kucing orang itu pun dibawa ke si kakek ternyata respon kakek sangat mengejutkan dia menyukai kucing itu dan dia beri nama thunder by the way kucing kalian namanya siapa gak guys? coba komen suatu hari di gerbang surga ada seorang malaikat yang menjaganya dong tiba-tiba muncullah seorang pria yang baru meninggoy dan dia pun memberikan amalan-amalan selama hidup di dunia ke malaikat itu malaikat itu pun membacanya secara rinci namun sayangnya amalan itu pun ditolak dong untuk masuk ke surga lalu dengan jahatnya si malaikat itu pun mempermainkan pria itu dong pria itu dipermainkan dengan menggunakan tuas kursi awan miliknya karena sambil makan dengan donat si malaikat itu pun terselek dan dia pun terjatuh tapi dia gak bisa terbang dong walaupun dia punya sayap dan pria itu pun menolong malaikat itu bukannya berterima kasih si malaikat itu malah ngejatuhin pria itu dong tapi ajaibnya si pria itu memiliki sayap dan dia pun bisa masuk ke surga sedangkan malaikatnya berubah menjadi iblis dan kehilangan sayapnya kalau kalian jadi anak baik pasti kalian masuk surga deh para tukang alpukote ini lagi mau ganti cat rumah tapi tiba-tiba salah satu temennya menemukan ruangan yang sangat dingin dia pun mencoba masuk tapi sayangnya ruangannya sangat dingin dan dia pun hanya menutupi dengan lemari dan langsung pergi gitu aja pada malam harinya ibu alpukote merasakan kedinginan saat tidur dia pun mencoba ke bawah dan melihat ada ruangan rahasia dan ruangan itu sangat dingin dan dia pun mencoba masuk dengan menggunakan mantel ibu alpukote menemukan suaminya yang sudah membeku dan dia pun segera mengeluarkan suaminya dengan cara menggunakan stick golf berbagai cara dilakukan ibu alpukote supaya suaminya bisa keluar dari batu es itu ternyata ada ruangan rahasia lainnya yaitu ruangan sangat panas dan suaminya pun dimasukkan ke dalam sumur yang berisi api guys dan esnya pun mulai mencair dan ibu alpukote pun segera pergi dari ruangan tersebut ternyata banyak ruangan rahasia di rumah itu guys dan ada lagi ruangan penuh dengan listrik dan mereka pun langsung pergi gitu aja cewek ini lihat like postingan temennya sampai ratusan ribu cuma foto sama kucing dia pun mencoba mengajak kucingnya berfoto tapi sayangnya kucingnya gak mau karena kucingnya lagi mager banget dia pun berusaha semaksimal mungkin ngajakin kucingnya foto tapi sayangnya hasil fotonya gak ada yang bagus dong tiba-tiba si kucing pun kabur dan menggigit si cewek itu karena emang gak mau diajak foto si kucingnya pun ngumpet dong dibalik piano si cewek pun udah bersiap buat foto bareng lagi sama kucingnya tapi tiba-tiba kucingnya menyerang dia dong alhasil dia pun terjatuh dan gak sengaja ke foto deh dan tiba-tiba si kucingnya tuh gak sengaja nginjek hpnya dan ternyata udah di upload dong ternyata yang lagi itu ratusan ribu orang loh guys gak sia-sia ya guys walaupun giginya sampai ompong ternyata yang sama